Ya guys, Tokyo Verdi vs Aita Trinita akan berduel dalam pertandingan pekan delapan C-League 2 2022 Liga Jepang Besok Minggu 3 April 2022 Laga Tokyo Verdi vs Aita Trinita akan berlangsung di Ajinomoto Stadium Markas FC Tokyo Verdi pada pukul 17 waktu setempat Atau pukul 15 waktu Indonesia Barat Wajib menang memang ambisi utama Tokyo Verdi dalam laga ini Berstatus sebagai tuan rumah 3 poin wajib didapatkan Agar mereka bisa meraih gelar juara C-League 2 dan dipromosikan ke C-League 1 musim depan Pada laga sebelumnya pekan 7 Tokyo Verdi berhasil pesta gol di markas FC Ryukyu Dengan skor akhir 2-5 Pertandingan tersebut berjalan dramatis karena tim tuan rumah sempat sudah unggul 2-0 Tokyo Verdi baru bisa membalas jelang jeda babak pertama Pada babak kedua klub berjeluk Verdi itu bisa menguasai laga Hingga menyamakan kedudukan pada menit ke-67 melalui gol dari Mitsuki Arai Pertandingan tampak akan ditutup dengan berbagi 1 poin Sebelum Tokyo Verdi sukses merebut kemenangan dan berpesta gol dalam 5 menit terakhir Drama kemenangan besar ini dimulai dengan penalti Mitsuki Arai pada menit 8-5 Sebelum tercipta 2 gol lagi pada injuri tem babak kedua Tim asuhan Takafumi Hori ini kini duduk di posisi 3 kelasmen dengan 15 poin Terpaut 1 poin dari Machida Sylvia dan 4 poin dari Yokohama FC Sedang Oita Trinta di peringkat 9 dari 22 peserta Gen League 2 2022 Mereka mengoleksi 9 poin hasil 2 kali menang dan 3 kali imbang Oita Trinta sendiri juga sedang berada dalam kondisi terbaik Setelah menang 1-3 di kandang Pegata Sendai pada pertandingan tengah pekan lalu Namun Tokyo Verdi punya modal masih belum terkalahan di Gen League 2 2022 Mereka mencatatkan 4 kemenangan dan 3 imbang dalam 7 laga Makanya duel Tokyo Verdi vs Oita Trinta musim ini diperkirakan berlangsung sengit Apalagi tuan rumah ingin terus bersaing di papan atas kelasmen Tak hanya menarik karena persaingan kedua tim laga Tokyo Verdi vs Oita Trinta Ini juga sudah ditunggu fans yang menanti debut Pratama Arhan Bintang timnas Indonesia itu sudah resmi diperkenalkan ke publik Hingga didaftarkan oleh Tokyo Verdi dalam skuadnya di kompetisi Gen League 2 2022 Dalam 2 pertandingan terakhir saat melakonin laga tandang Pratama Arhan belum dibawa pelatih Dengan tujuan agar dia bisa fokus beradaptasi Menurut informasi dari internal klub kemungkinan besar dia akan menjalani debut dalam laga pekan ini Yang kebetulan berlangsung di markas sendiri Makanya Pratama Arhan di predisi akan duduk di bangku cadangan pada laga Tokyo Verdi vs Oita Trinta Bisa saja pelatih memasukkannya di babak kedua Kesempatan ini tentu juga akan membantu back kiri berusia 20 tahun itu makin akrab dengan permainan tim barunya Dalam lingkungan persaingan Liga Jepang Tak heran jika laga Tokyo Verdi vs Oita Trinta ini wajib ditonton fans di Tanah Eric Yang sudah tidak sabar menanti debut Pratama Arhan di Tokyo Verdi Dan si terima kasih telah menonton Amen Terima kasih telah menonton!